Intro Keterbatasan ketersediaan air disebabkan oleh penggunaan air yang terus meningkat baik dari sektor pertanian, peternakan, rumah tangga, serta perubahan iklim global dua permasalahan utama yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah di musim kemarau, sumur-sumur gali penduduk mengalami kekeringan sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari penduduk perumahan mesti mendatangkan dari luar perumahan sementara di musim hujan, luapan atau overflow adilan drainase seringkali mengakibatkan terjadinya genangan pada jalan-jalan dan perumahan salah satu mitigasi bencana kekeringan adalah dengan cara sistem pemanenan air hujan pemanenan air hujan atau PAH merupakan metode atau teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan, permukaan tanah, jalan atau perbukitan batu dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber suplai air bersih Teknologi pemanenan air hujan merupakan salah satu teknik konservasi air yang menjanjikan dan berkelanjutan di masa mendatang Pegiatan pengabdian masyarakat pembuatan alat pemanenan air hujan atau PAH dilaksanakan di peternakan ikan Jeron Green Farm milik Bapak Ketut Suwarta yang terletak di Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolari Pada pembuatan dan pemasangan PAH terdapat beberapa komponen dan alat yang digunakan yaitu talang air, bak toren, saringan penghalau daun, saringan debu halus dari busan uter akuarium, pipa, keran air, buis beton, mur baut, penyangga talang, tutup toren, alat bor, dan sambungan pipa Sebelum pemasangan alat PAH dilakukan, komponen penyaring daun atau kotoran kasar perlu disiapkan Komponen ini terbuat dari pipa dan kawat jaring Kawat jaring berfungsi menyaring kotoran besar seperti daun yang tercampur di aliran air hujan dari talang yang masuk ke dalam pipa instalasi PAH Proses pemasangan alat PAH Diawali dengan pemasangan penyangga talang air Melubangi bak toren sesuai rencana Memotong busa filter untuk saringan halus Saringan halus berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran halus seperti debu Saringan halus dipasang pada tutup bak toren Selanjutnya, menyusun buis beton yang berfungsi sebagai dasar bak toren Terima kasih telah menonton! Lalu bak toren dinaikkan di atas buis beton Tahap terakhir yaitu Pemasangan instalasi pipa Meliputi talang Komponen saringan kasar Keran pengatur pola keluar masuk air hasil panen hujan Keran outlet PAH Dan saluran drainase yang akan menyalurkan kelebihan air dari toren menuju sumur restatan Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat mengenai konservasi air Dengan cara menampung dan memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari